Intro Halo Sobat Tangerang Sport kembali lagi di program Tangerang Sport Tangerang TV kembali mengulas informasi dunia olahraga dalam segera Berikut cuplikannya versi Tangerang TV Berita yang pertama dari Liga Spanyol, Barcelona memenangi laga sulit kalah menjamu Getafe Gol dari Antoine Griezmann dan Sergi Roberto memenangkan Barca dengan skor tipis 2-1 Meski secara keseluruhan mendominasi pertandingan, tapi Barcelona sempat kerepotan menghadapi tekanan Getafe Khususnya di babak pertama, butuh kecelian Lionel Messi untuk Barcelona membuka skor Kala umpannya diselesaikan Griezmann di menit 34 5 menit berselang, Sergi Roberto menggandakan keunggulan Dengan hasil ini, Barcelona berada di posisi kedua menempel Real Madrid di puncak klasemen dengan 52 poin Sementara Getafe tertahan di urutan ketiga dengan 42 poin Berita yang kedua dari badminton, Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara kejuaraan bulu tangkis Bergu Asia 2020 Gelar itu dipastikan usai Mohamed Asan, Fajar Alvian menakukan Ong Yixin Tioyi Dua game langsung dengan 2-1-18 dan 2-1-17 Indonesia menang 3-1 atas Malaysia Asan Fajar menjadi ganda penentu setelah partai ketiga, Jonathan Christie kalah dari lawannya Chaim Junwi Tunggal putra Anthony Ginting juga menang dari Lizia Cha, 2-2-2-0 dan 2-1-16 dari Lizui Cha Serta ganda putra Kevin Sanjay Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon penyubang poin kedua Setelah mengarahkan Aaron Cha, Sohwohyuk, 2-2-2-0, 2-1-16 Berita yang ketiga dari Liga Inggris Liverpool kian dekat dengan gelar juara Liga Inggris 2019-2020 Liverpool kini sudah mengumpulkan 78 poin dari 26 laga Unggul 25 poin dari Manchester City yang ada di posisi kedua kelasemen Liga Inggris Kemarangan 1-0 atas Norwich City yang membuat Liverpool sementara semakin menjaga jarak dengan City The Citizen sebaru dengan memainkan West Ham United pada Kamis mendatang Liverpool masih harus berhadapan dengan West Ham United, Watford, Bournemouth dan menjalani derby Manchester side melawan Everton Berita yang keempat dari MotoGP, Fabio Quartararo berupaya meredam ekspektasi padanya menuju MotoGP 2020 Rider Petronas Yamaha SRT itu menegaskan belum siap bertarung untuk titel juara dunia Walau di musim lalu ia menjadi ruki terbaik di MotoGP dengan 7 kali naik podium dan finish di rutan 5 kejuaraan dunia dengan 192 poin Quartararo bahkan sudah dipastikan bakal naik kelas ke tim Monster Energy Yamaha di 2021 menggantikan Valentino Rossi Dijagokan menjadi penantang untuk Mark Marquez, dirinya berujar akan finish minimal di posisi kedua Namun ia yakin akan bertarung untuk posisi yang sangat bagus di banyak balapan Berita yang kelima dari Liga Italia, AS Roma belum bisa bangkit dari rentetan kekalahan Bertemu Atlanta di Giornata 24 Liga Italia, Chris Malling dan kawan-kawan tubang 1-2 Roma sempat unggul lewat tembakan Edin Zeko di bang hujung babak pertama Namun Atlanta sukses melakukan comeback di babak kedua lewat gol Jose Palomino dan Mario Pasalik Sekaligus mengunci kemenangan pendukung sendiri Hasil ini membuat Roma menelan kekalahan ketiga secara beruntun di seri A Tetap di peringkat 5 dengan 39 poin Atlanta tetap di peringkat 4 dengan 45 poin menjauhkan diri dari kejaran Luby Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tanggerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNK Sport berikutnya Jangan lupa subscribe Youtube Tanggerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!